Oke, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan bab satu dari buku Life Revolution tulisan Bapak Tung Desem Waringin yang mana buku ini menjadi bestseller dan mampu memacu para penulis atau pengusaha-pengusaha yang lain kemudian tertarik untuk membuat buku. Bab satu tentang ilmu modeling. Kualitas hidup seseorang tergantung dari kualitas komunikasi orang tersebut. Ternyata, kualitas hidup seseorang tergantung dari kualitas komunikasi orang tersebut. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ilmu komunikasi memang dasyat ya. Makanya saya streng sekali mengkoreksi Anda ketika Anda menulis dan berkomentar. Kualitas komunikasi seseorang seringkali tergantung pada kualitas pertanyaannya. Jadi kalau untuk diri sendiri, kualitas pertanyaannya. Jika pertanyaannya salah, maka jawabannya pun tentu salah. Jika bertanya kepada orang yang salah, jawabannya lebih banyak salahnya. Ketika kita bertanya, kita berpikir. Oleh sebab itu, bila kita mengajukan pertanyaan yang benar, kita sesungguhnya sedang mengarahkan diri kita sendiri untuk berpikir ke arah yang benar. Karena waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diperbarui. Ternyata, waktu adalah waktu termasuk sumber daya yang ketersediaannya sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui. Karena ini menyangkut dengan umur. Seharusnya kita menggunakan waktu untuk mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu yang paling penting dalam kehidupan. Artinya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan benar mengenai hal-hal yang penting untuk hidup kita nanti. Orang yang belum sukses adalah orang yang ahli di bidang yang tidak penting. Dan tidak ahli di bidang yang penting. Keren ya? Orang yang belum sukses, orang yang tidak sukses adalah orang yang ahli di bidang yang tidak penting. Tetapi mereka tidak ahli di bidang yang penting. Mereka adalah mayor and minor thing. Minor and mayor thing. Mereka adalah kaum mayoritas. Mereka adalah mayor di tengah minoritas. Mereka minor di kalangan mayoritas. Meskipun kita menjadi ahli di bidang-bidang yang penting dalam kehidupan. Menjadi ahli di bidang-bidang yang tidak penting. Boleh saja selama hal-hal yang penting sudah kita kuasai terlebih dahulu. Atau kita justru malah lebih ahli dulu. Ketika saya keliling Indonesia, bahkan dunia, bertemu dengan ratusan ribu orang. Sering saya bertanya, apa hal paling penting dalam hidup Anda? Ada yang bilang keluarga, bahagia, menikah, uang, kesehatan, Tuhan, agama. Bahagiakan orang tua, bahagiakan anak, dan lain-lain. Kemudian saya sering merenung, berpikir dan bertanya. Apa ya ilmu yang paling penting dalam kehidupan? Sehingga bila saya menguasai ilmu itu, maka hal-hal yang paling penting dalam kehidupan di atas akan lebih mudah tercapai. Misalnya, ingin langsing. Bisa. Ingin kaya. Bisa. Ingin keluarga harmonis. Bisa. Komunikasi dengan anak. Bisa. Membaca. Membaca cepat. Bisa. Ilmu apakah itu yang sepertinya paling penting dalam kehidupan? Ketemu jawabannya, ilmu yang paling penting adalah ilmu modeling. Ini bertanya itu untuk mendapatkan jawaban. Itu bahasa kerennya modeling. Bahasa sederhananya, tapi dasyat adalah nyontek. Tetapi bukan nyontek hasilnya, melainkan menyontek atau mengikuti proses bagaimana cara orang berubah dari biasa-biasa saja, sampai bisa berhasil dan terus bertumbuh menjadi insan yang luar biasa. Kalau kita nyontek hasil dari orang-orang pintar di sekolah, tentu saja nilai kita ikut bagus. Namun ketika tidak ada lagi orang pintar tersebut, nilai kita jadi jelek lagi. Sebaliknya, bila kita mencetek cara belajarnya, teknik mengingatnya, waktu serta total jam belajarnya, bahkan detail-detailnya seperti buku apa yang ia baca, soal apa yang dia kerjakan, dan lain-lain, maka selain nilai kita bagus, di kemudian hari nilai kita pun akan tetap bagus, walaupun teman kita yang pintar tari sudah tidak ada lagi. Demikian juga bila kita ingin kaya, ya kita nyontek bukan gayanya orang kaya, sehingga menjadi sok kaya. Melainkan bagaimana cara orang tersebut menjadi kaya. Kalau kita nyontek gaya orang kaya, misalnya beli mobil mercy, pakaiannya mahal keliling dunia, dan lain-lain, lalu kita melakukan hal yang sama, maka yang terjadi bukannya kita jadi kaya, malah makin miskin. Karena yang dicontek adalah gayanya. Bukan cara menjadi kayanya. Jadi nyonteklah caranya, maka hasilnya datang dengan sendirinya. Bagaimana cara nyonteknya? Tentu saja yang pertama adalah kita cari dulu contekannya. Sebab kita bertanya, sebelum kita bertanya how, kita bertanya dulu who. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kita sukses? Kemudian kita tanya where? Di mana orang-orang sukses tersebut berada? Di mana tinggal, tempat tinggal mereka? Di grup-grup mana mereka aktif? Ilmu menemukan dan berkali dengan orang-orang yang lebih sukses di bidang kita? Saya bahas nanti di bab dua. Kemudian praktekan ya. Banyak orang yang sudah tahu atau dikasih tahu caranya, tetapi tetap tidak praktek. Kenapa? Karena ada cerita yang dia ceritakan kepada orang lain dan kepada diri sendiri tentang mengapa dia tidak perlu praktek atau bertindak untuk mencapai goal-nya? Mengapa dia tidak bisa menjalankan strategi yang sudah terbukti berhasil pada banyak orang tersebut? Menariknya adalah ada juga orang-orang yang sudah tahu caranya dan menceritakan hal-hal yang positif dan bagus kepada orang lain dan kepada diri sendiri namun tetap saja masih tidak praktek. Kenapa? Karena emosinya tidak mendukung. Emosinya tidak mendukung dia untuk segera take action. Dia mempunyai emosi salah yang membuat dia tidak merasa perlu praktek. Tidak merasa harus. Mereka praktek hanya di depan, di tengah sudah tidak. Atau di prakteknya di depan tidak, tengahnya praktek, belakangnya tidak. Atau justru malah tidak praktek, tidak praktek, dan tidak praktek. Tapi mereka sudah sukses menjadi kolektor ilmu pengetahuan. Maka banyak sekali diri-dirinya sudah masuk ke grup, masih saja mohon bimbingannya. Ijen belajar. Maaf telat. Maaf telat itu sekali saja. Maksud tiap hari kok, maaf telat. Maaf telat. Itu namanya. Emosinya tidak ada di sini. Sistematika ketika nyontek adalah yang pertama, tentukan hal-hal penting dalam hidup Anda yang ingin Anda raih. Pelajari tekniknya, buatlah goal setting, dan nanti lihat di bab 6. Yang kedua, cari di mana kita bisa menemukan orang-orang yang sudah sukses dan ilmu-ilmu di bidang yang kita ingin sukses tadi. Yang ketiga, belajar ilmu MBBKM, menemukan bergaul belajar kerjasama dan mempekerjakan orang sukses tersebut. Nanti ada di bab 2. Empat, pelajari bagaimana kita mempunyai emosi yang tepat. Karena salah emosi, salah mempraktekan. Ya, salah emosi, tidak praktek. Tepat emosi, pasti praktek. Yang kelima, pelajari cerita-cerita dan prinsip-prinsip hidupnya orang-orang sukses tadi. Pelajari cerita-cerita kenapa seseorang melakukan tindakan menuju ke sesuatu yang ingin ia raih. Ingin berhasil. Prinsip-prinsip apa saja yang dia pegang dalam menghadapi tantangan, hambatan. Ketika proses menuju sukses, itu, apa yang ingin ia raih. Yang keenam, pelajari segetil cara-cara dan urutan-urutan serta strategi-strategi kerjanya. Baik waktunya kapan, seberapa sering, seberapa lama atau intens menggunakan alat bantu seperti apa dan bagaimana caranya mempergunakan alat bantu tersebut. Yang ketujuh, praktekan. Evaluasi hasilnya. Belajar lagi, praktek lagi, sampai berhasil dan menjadi kebiasaan baru Anda. Pak Ambu masih nanya, mencontek ternyata bagus ya, Pak. Miskin saja karena nyontek, Pak. Pak Ambu, contoh ingin nilai sekolah bagus, lebih spesifik, lebih spesifik, lebih baik. Misalnya, ingin indeks prestasi di atas 3,50 dari maksimal 4. Langkahnya adalah, satu, cari dulu, cari di mana teman-teman atau kakak-kakak kelas yang sudah mempunyai indeks prestasi di atas 3,5. Misal, mereka aktif di organisasi tertentu, ikutlah. Bila mereka aktif di olahraga tertentu, ikutlah. Kemudian, cari di mana ilmu-ilmu untuk belajar cara belajar, cara mengingat, cara mencatat. Cara mencatat satu buku menjadi satu halaman saja. Belajar membaca cepat dengan pemahaman di atas 90 persen. Hal-hal di atas ada di kurukulum Superteam Bootcamp selama 6 hari, 5 malam. Program yang terbukti mengubah banyak siswa menjadi sukses di sekolah dan sukses di kehidupan. Cek testimonialnya nanti di TDW. Oke. Yang kedua, bergaul. Bisa dengan belajar bareng dengan teman-teman yang punya indeks prestasi di atas 3,50. Praktikan ilmu pada bab 2. Yang ketiga, praktikan ilmu mengelola emosi pada bab 3 nanti supaya kita mau belajar dan take action dengan emosi yang tepat. Empat, pelajari dan ikut ceritakan kepada orang lain dan diri sendiri tentang apa cerita yang diceritakan teman-teman yang sudah sukses ini. Cerita ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan penting. Kenapa mereka harus belajar? Kenapa mereka harus mendapatkan nilai bagus? Yang kelima, pelajari dan pegang prinsip-prinsip dari teman-teman yang sudah sukses. atau dan prinsip-prinsip yang sudah terbukti membawa sukses di sekolah yang dipelajari selama di Super Teen Camp. Ini anaknya Pak Ardi juga sudah belajar di sana. Besok anak saya juga mau saya masukkan ini. Pelajari dan praktekkan detail cara belajar teknik pengiatnya membaca cepat teknik mencatatnya membaca buku apa mengerjakan soal-soal apa berapa lama belajarnya siapa guru lesnya. Yang ketujuh lakukan monitor dan evaluasi hasil. Kalau sudah bagus ulangi lagi. Kalau belum bagus perbaiki segera jangan ditunda tapi langsung diperbaiki atau langsung diedit. Ikuti cara belajar lagi lebih detail lakukan lagi sampai berhasil. apa yang menghambat orang untuk sukses. Biasanya ada cerita-cerita yang diceritakan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri untuk bertindak dari sini menuju sana. Ceritanya cuma dua yaitu cerita yang mendukung dan cerita yang menghambat. cerita yang menghambat ya cerita yang menghambat orang dari sini ke sana adalah biasanya saya sebut dengan istilah B E J huruf B E J B blame E excuse C justify blame orang cenderung menyalahkan ya blame blame orang lain atas sesuatu yang terjadi di luar keinginannya contoh menyalahkan cuaca aku gak ikut homesharing kenapa pak hujan sih anakku begini sih nah bapaknya ibunya memang serewet istriku takut sendirian istriku mau dibunuh contoh faktor cuaca iklim politik suhu ekonomi yang sedang tidak bagus birokrasi pemerintah menyalahkan situasi dan lain lain bila kita terus-menerus menyalahkan sesuatu yang ada di luar kontrol diri kita sendiri maka kita cenderung tidak perlu memperbaiki diri kita sendiri karena yang salah bukan kita apa yang terjadi karena kita tidak meningkatkan diri maka kita akan berhenti atau stuck atau tidak berkembang daripada blame lebih baik ambil tanggung jawab yaitu pakai cara reward and punishment orang cenderung menyalahkan orang lain daripada blame lebih baik bertanggung jawab ini memang salahku ini memang aku begini dengan mengambil tanggung jawab kita merasa perlu meningkatkan diri kita sendiri dengan meningkatkan diri kemungkinan kita sukses akan jauh lebih besar lagi e excuse ini karena karena pelakunya orang yang ini agak banyak maka ditambah s atau menjadi plural tidak singular lagi ya e adalah excuses jadi pelakunya banyak excuses adalah alasan kenapa orang tidak segera take action orang yang tidak sukses memiliki banyak cerita yang isinya adalah alasan alasan contoh usia masih merasa muda masih terlalu muda atau justru merasa terlalu tua kemudian merasa tidak berbakat tidak punya talenta tertentu tidak berpendidikan tinggi hanya lulusan SD SMP tidak bahkan ada yang tidak sekolah jika diperhatikan yang di ucapkan seringkali adalah kebenaran ya karena memang apa memang nyatanya seperti itu kan aku kan tidak sekolahan maka wajar kalau aku miskin yang salah siapa sekolahnya misal ntar dulu satu-satunya kegunaan dari alasan-alasan itu adalah menghentikan kita untuk take action jadi alasan adalah rem yang yang tidak hanya menghampak tapi menghentikan percobaan kita untuk maju misal ketika kita bilang saya baru berumur 19 tahun saya terlalu muda saya belum butuh uang saya juga tidak punya pengalaman saya belum punya modal yang besar semua yang dikatakan adalah kebenaran benar karena memang dia berumur 19 tahun dan dia memang masih muda dan jelas dia belum berpengalaman dan satu lagi jelas dia masih buka semuanya yang dia ceritakan adalah kebenaran benar untuk tidak segera take action pertanyaan saya pertanyaan saya adalah ada tidak orang yang umur 19 tahun masih muda belum berpengalaman mulai bisnis dengan modal dengkul bahkan pinjem dengkulnya orang lain dan bisa sukses ketika dia masih sangat muda umur 19 setengah tahun jadi dia setengah tahun sudah sukses ada tidak banyak ternyata banyak jawabannya banyak daripada mencari-cari dan menyodorkan alasan lebih baik bertindak take action miracle happen daripada mencari-cari dan menyodorkan banyak alasan lebih baik segera bertindak take action maka miracle happen walaupun tindakan kecil saja tetapi menuju ke arah impian kita itu jauh lebih baik daripada sibuk bercerita tentang alasan-alasan kenapa kita tidak take action C justify orang yang yang menghambat orang untuk melangkah menuju sukses adalah pembenaran kita membenarkan orang lain lebih hebat tanpa terinspirasi untuk mau belajar darinya untuk berubah menjadi lebih baik contohnya ungkapannya seperti ini ini di lingkungan anda pasti banyak terang saja dia berhasil karena punya modal bener kan menghakimi orang lain bahwa suksesnya karena bermodal saya kan tidak punya modal maka saya tidak bisa berhasil dia berhasil karena dimodali bapaknya bapaknya kan orang kaya kan orang ya orang kaya padahal hati kecil kita tahu bahwa banyak orang memulai bisnis rata-rata tanpa modal ternyata hampir semua orang yang memulai bisnis itu tanpa modal betul-betul tanpa modal nah bisnis pertama itu tanpa modal bisnis kedua tanpa modal bisnis ketiga baru punya modal bisnis yang keempat baru punya modal karena orang yang punya usaha terus dia akan membuka menjadi membuka usaha-usaha yang lain tidak mungkin pengusaha kalau punya satu usaha tidak mungkin pengusaha itu pasti punya banyak nah kalau orang tidak kaya hanya punya satu pekerjaan usahanya tidak punya daripada justify kita membenarkan orang lain lebih hebat tanpa terinisirasi untuk mau belajar terang saja dia berhasil karena punya modal saya kan tidak punya modal maka saya tidak berhasil pada di dalam hati kecil kita kita sudah tahu bahwa banyak orang memulai bisnisnya justru dengan tidak modal bahkan biasanya karena mereka punya utang bahkan mungkin mereka punya permasalahan yang sangat besar dan hanya terselesaikan kalau ada uang dan semua bisnis itu tanpa modal bisnis pertama itu tidak ada modal serius keren kan semua pengusaha itu ketika memulai memulai usahanya yang pertama itu dia tidak punya modal tapi kalau bakul nah ini dia kalau bakul beda cerita kalau bakul itu modalnya ngutang kecerat riba makanya hanya begitu begitu saja daripada justify lebih baik kita belajar dari orang-orang yang sudah berhasil tersebut penyakit 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 paling klasik dan dan diidap oleh seluruh hampir seluruh masyarakat Indonesia yaitu tiga tadi BEG namanya penyakit BEG blame excuse justify maka jangan blame excuse justify lebih baik jangan cukup hentikan kemudian ganti lebih baik kita ambil tanggung jawab yang kedua bertindak dan yang ketiga terus belajar niscaya sukses di tangan kita banyak orang yang bilang goal itu penting tentu saja saya sangat setuju bila goal itu penting itu saya sangat setuju karena goal adalah tujuan tetapi bila kita belum punya goal kita bisa menggunakan ilmu nyontek ilmu nyontek orang lain goalnya orang lain bisa kita ambil kita bisa menggunakan ilmu nyontek untuk membuat goal yang menginspirasi kita untuk segera take action ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang belum berhasil meraih sesuatu dari apa yang dia kerjakan atau dia rencanakan dari semua faktor tersebut tidak ada yang lebih menghamba daripada BEG karena ketika seseorang menceritakan BEG atau blame excuse justify ini dan ketika bertindak pun dia bertindak dengan setengah hati setengah tenaga setengah emosi bahkan merengut atau setengah tersenyum entah bibir atasnya yang tersenyum atau bibir bawahnya yang tersenyum atau mungkin sampingnya yang tersenyum karena ketika ketika seseorang menceritakan BEG ini dan ketika bertindak pun dia hanya setengah hati bahkan bisa jadi tidak mengambil tindakan sama sekali maka anjuran saya atau sapaan saya sadar ketika kita mendengar cerita inspirasi tiba-tiba saja ada pikiran kalau situasi kita kan berbeda Pak Pak Sindu kan di Jogja aku kan Kalimantan Pak Anda benar Pak Sindu kan enak dekat kantor NASA lah saya gimana Pak Anda lagi-lagi benar lagi Pak Sindu enak dekat dengan Pak Adi saya kan di tengah gunung Pak lagi-lagi Anda benar ketika kita mendengar cerita inspirasi tiba-tiba saja ada pikiran kalau situasi kita itu memang beda Pak zamannya beda Pak hati-hati kita mulai menyalahkan keadaan hati-hati kita sudah berlatih menyalahkan keadaan berdalih dengan berbagai alasan yang menghambat kita dan bahkan membenarkan bahwa orang lain lebih hebat daripada kita yang lebih celaka lagi orang lain lebih beruntung atau lebih dipermudah atau lebih mendapatkan fasilitas sadatlah kita tidak akan sukses dalam hidup dengan blame excuse ataupun justify lebih baik ketika kita mendengar cerita inspirasi kita bisa mempelajari emosinya tonton dan temukan emosinya di cerita itu temukan inspirasinya dan emosi di video testimoni mereka di perjalanan mereka di rotu sukses mereka serta temukan emosinya ketika di cerita itu menceritakan kisahnya kisah perjalanannya dan strateginya Anda harus terjun di emosi orang itu bagaimana kita bisa sukses seperti mereka juga kalau mereka sukses kita pun bisa podo-podo mangan sego itu kalau orang wong jowo dia atau bahkan lebih sadarlah kita akan sukses dan lebih sukses lagi ketika kita ambil tanggung jawab bertindak dan terus belajar bahkan kita justru bisa lebih sukses dari sang inspirator tadi misalnya saat dimotivasi dengan kisah-kisah orang gemuk yang menjadi langsing orang berdalih orangnya itu memang gampang langsing kok dia itu gampang langsing kenapa karena dia bisa lari pagi jalan depan rumahnya itu halus waduh ini kok pakai stiker lagi mbok tolong please jangan pakai stiker kalau pakai stiker langsung tak blokir atau hapus komentar dulu ya maaf di grup saya tidak boleh pakai stiker pertama kedua ketiga keempat saya hapus tapi kalau masih ngeyel tak blokir dan tidak boleh masuk ke kelas saya lagi misalnya misalnya saat dimotivasi dengan kisah kisah orang gemuk yang kemudian menjadi langsing orang itu tetap saja bisa berdalih orang itu sih gampang langsing tapi saya kan memang keturunan saya kan gemuk jadi gemuk karena keturunan jadi menyalahkan siapa orang tuanya cerita yang dibicarakan itu adalah BEJ sehingga orang ini tidak perlu mengurangi makan dan latihan untuk menjadi langsing dan mendapatkan bentuk badan yang ideal kita perlu mencontek cerita-cerita dari orang sukses mengapa dia melakukan yang harus dilakukan sehingga sukses sehingga emosi keputusan langkah dan kebiasaannya juga sama bisa sama-sama kita praktekan kesamaan hasil adalah kesamaan tindakan plus kesamaan situasi ini judul yang lain kesamaan hasil adalah kesamaan tindakan plus kesamaan situasi kesamaan hasil adalah kesamaan tindakan plus kesamaan situasi oke oke ketika melihat orang lain sukses jangan menyalahkan diri sendiri Orang lain Orang lain atau situasinya Ketika melihat orang lain sukses Jangan menyalahkan diri Anda sendiri Orang lain atau situasinya Walaupun situasinya berbeda Kita tetap bisa belajar Karena kondisi situasi sering sekali Hanya 5% perannya Di dalam kesuksesan orang itu Respon terhadap situasi dan kondisilah yang berperan 95% dari Dalam kesuksesannya mereka itu Jadi situasi ternyata hanya Itu hanya mendukung Berapa tadi? Tidak banyak ya Tapi responnya Ini respon akan Sikapnya ketika Merespon dari situasi yang berbeda Perlu kita pelajari Perlu kita pelajari cerita Kalimat-kalimat yang digunakan Orang-orang sukses Dalam menghadapi Situasi kondisi yang kurang mendukung tersebut Dan bagaimana Mereka bisa memberikan respon Dan mengambil tindakan Daripada bercerita alasan-alasan Kenapa kita tidak bertindak saja Atau membenarkan orang lain Lebih hebat Tanpa kita mau belajar dari mereka Lebih baik kita ambil tanggung jawab Bertindak Dan terus belajar Dari orang-orang yang lebih sukses Untuk kemudian kita sendiri Bisa membawa manfaat Untuk kita sendiri Dan diajarkan ke banyak orang Setelah menemukan orang yang sukses Dalam bidang yang kita ingin menjadi Gali dan ikuti Satu Strategi detail caranya yang membawa kesuksesan Jadi targetnya ketika ketemu upland Ketika kita ketemu mentor Targetnya adalah Satu Pelajari strateginya Detail caranya Yang telah membawa mereka sukses Yang kedua Cerita Dalami Cerita mereka maka Anda harus mendalami Dan yakini bahwa cerita-cerita itu Benar adanya Benar-benar penilai Dan prinsip-prinsip kesuksesan mereka itu Real Jangan sekali Ah itu kan teori Anda lah yang sedang berteori Untuk tidak sukses Yang ketiga Emosi Dalami Perasaan-perasaan mereka Kenapa mereka Take action sampai sukses Ya Peran emosi kita untuk ikut belajar Yaitu Dalami perasaan-perasaan mereka Kenapa mereka Take action Ketika mereka kejepit seperti itu Dan menghasilkan Mereka kesuksesan Sekarang ini Peganglah mindset ini Bila orang lain bisa Saya jauh lebih bisa Beda ya Dengan kebiasaan Anda ya Kalau saya bisa Kalau mereka bisa Saya tentu bisa Tapi coba ini Bila orang lain bisa Saya jauh lebih bisa Jika orang lain bisa Saya jauh lebih cepat bisa Libatkan emosi Dan ekspresikan Kata-kata itu Pertanyaannya adalah Apakah Anda bisa Menyamai Carl Lewis Karena Carl Lewis Ternyata seorang Sprinter Carl Lewis Sprinter Dan pelumpat jauh Adalah Peraih 10 medali Olimpiade Sembilan diantaranya Adalah emas Dan peroleh Dia peroleh 10 medali Kejuaraan dunia Ini tidak main-main Tapi 10 kejuaraan dunia Delapan diantaranya Adalah emas Bahkan Lewis Adalah pencetak Dua rekor dunia Di nomor Lari 100 meter Yakni 9,92 detik Pada tahun 1988 Dan 9,86 detik Pada tahun 1991 Jawabannya adalah Bisa Kalau kondisi Dan situasinya Sama Tetapi DNA kaki Dan struktur Tubuhnya Berbeda Namun kondisi Situasi Hanya 5% Perannya Untuk keseluruhan itu Sedangkan respon Terhadap kondisi Dan situasi Berperan 95% Dalam Kesuksesannya itu Kalau kita Memodel Strategi Kalau kita Memodel Strategi Cerita dan Emosi Sehingga terwujud Dalam tindakan Berupa Latihan Pola makan Pola tidur Dan lain-lain Mungkin kita Masih saja Kalah dari Carl Lewis Untuk urusan lari Ya untuk urusan lari Kita bisa saja Kita kalah Kendati demikian Dibandingkan dengan Orang mempunyai DNA kaki Dan tubuh yang Terstruktur dengan ideal Namun Tidak berlatih Kita justru bisa menang Dengan satu orang itu Kita kalah Tapi dengan kebanyakan orang Kita masih bisa menang Pertanyaannya Apakah Mungkinkah Seorang yang Cacat kakinya Lumpuh terkenal Polio Bisa menjadi Juara Olimpiade Dan menjadi Juara dunia Bahkan Memecahkan Rekor dunia Lari Bila dia Mempunyai cerita Keyakinan Dan mau Berlatih Keras Dan Lebih keras lagi Daripada Orang-orang normal Baca Kisah Di bawah ini Kisah Wilma Rudolf Wilma Rudolf Lahir dari keluarga yang sangat miskin Pada 23 Juni 1940 Di Tennessee USA Sebagai anak ke-20 Wah Sebagai anak ke-20 Dari 22 bersaudara Ayahnya seorang kuli Angkut barang Sedangkan ibunya Tukang masak Dan cuci baju Tetangga Hidup mereka Benar-benar Miskin Satu siapa tahun Ia merita radang paru-paru Dan demam tinggi Yang menyebabkan kakinya lumpuh Karena polio Orang tuanya tidak mampu Membeli obat Karena waktu itu Amerika masih Ada rasisme Yang membuat Orang-orang kulit hitam Mendapatkan perlakuan buruk Dalam urusan Pelayanan kesehatan Bahkan pendidikan Ia harus menggunakan Krek dan penyangga Dokter menyatakan Bahwa kakinya akan lumpuh Selamanya Tetapi ibunya Terus-menerus berdoa Dan Selalu saja Ngomong kepada Si Wilma Bahwa Wilma Gadis yang Normal Wilma Kamu anakku Kamu itu normal Hanya bentuknya beda Keren sekali ini Di saat yang buruk Kakinya lumpuh Semakin mengecil Dan hanya Terjuntai ke bawah Tak bereaksi apapun Tidak bertenaga Sama sekali Namun Wilma Terus mengucapkan Kata-kata yang Mengekspresikan Keyakinannya Aku akan menjadi Wanita tercepat Di dunia Bayangkan Orang lumpuh Tapi dia Bicara Kepada dia sendiri Aku adalah Wanita tercepat Di dunia Dan aku Akan menjadi Wanita Tercepat Di lintasan Lari Tercepat di dunia Itu saja Sudah spektakul Apalagi Tercepat Di lintasan Lari Luar biasa Dia terus mencoba Berdiri Walaupun Sudah ribuan kali Dia terjatuh Tapi dia Tidak menyerah Dia bilang Jika aku bisa Berdiri Maka aku Bisa Lari Karena ternyata Sarat Bisa lari Itu ya berdiri Luar biasa ya Pada usia 9 tahun Ia nekat Melanggar Nasihat dokter Dan membuang Tongkatnya Jadi ini Pernah saya Lihat videonya Pada usia 9 tahun Ia nekat Melanggar Nasihat dokter Dan membuang Tongkatnya Dia melakukan Langkah pertama Yang menurut Para dokter Takkan Pernah Dapat Dia lakukan Karena Selama ini Belum pernah Ada orang Yang bisa Selama 3 tahun Ia terus Mencoba Melangkah Berjalan Dan berlari Pada usia 13 tahun Ia mengikuti Lomba lari Pertama kalinya Dan Menjadi Peserta Satu-satunya Yang kakinya Tidak Sempurna Ia kalah Ia kalah Tetapi Wilma Terus melaju Ha Wilma Aku kemarin Sudah bisa Mengalahkan Kelumpuhan Kakiku Aku sudah Bisa Berlari Bahkan Lebih cepat Dari orang Normal Sekarang Tinggal Bagaimana Caranya Mengalahkan Sang Juara Lari Wilma Terus Melaju Dan Dia Terus Berlari Dia Terus Bertanding Di ratusan Lomba Dan Mengalami Ratusan Kekalan Sehingga Suatu hari Dia berhasil Menang Lomba lari Dalam Satu Kejuaraan Provinsi Yang membuatnya Berhasil Meraih Biasiswa Di Tennessee State University Dan Mempertemukannya Dengan Seorang Pelatih Atletik Bernama Ted Temple Jadi Berlari Terus Untuk Ketemu Pelatih Wilma Berkata Kepada Ed Saya Ingin Menjadi Wanita Tercepat Di Dunia Saya Ingin Menjadi Wanita Tercepat Di Lintasan Atletik Dunia Saya Sudah Mencoba Ratusan Kali Dan Saya Gagal Karena Saya Belum Punya Pelatih Dan Mereka Mereka Yang Menang Karena Mereka Punya Pelatih Yang Membedakan Saya Dengan Mereka Mereka Punya Pelatih Saya Belum Tapi Hari Ini Saya Ketemu Saya Ketemu Anda Dan Anda Harus Menjadi Pelatih Saya Di Bapak Bimbingan Ed Wilma Terus Berlatih Siang Malam Mengatasi Berbagai Rintangan Bertanding Dalam Ratusan Lomba Dan Terus Melaju Hingga Akhirnya Pada Usia 16 Tahun Dia Terpilih Mewakili Amerika Serikat Sebagai Anggota Tim Estafet Putri Di Olimpiade Melbourne Pada Tahun 1956 Bersama Tiga Perempuan Pelari Ada Martha Hudson Lucinda William Barbara Jones Wilma Merai Perunggu Puncaknya Saat Wilma Berlaga Di Olimpiade Roma Tahun 1960 Stadion Olimpiade Roma Menjadi Saksi Kerja Keras Dan Determinasi Wilma Selama Ini Yang Membawanya Di Puncak Karir Dan Dia Menyumbangkan Tiga Emas Yaitu Di 100 Meter 200 Meter Dan Spesialisasi Estafet 4x 100 Meter Wilma Wilma Terus Mencatat Sejarah Baru Rekor Dunia Lari Jarak Pendek Dia Semifinal 100 Meter Dia Mencatat Waktu 11,3 Detik Menyamai Rekor Dunia Sebelumnya Dan Memecahkan Rekor Olimpiade Pada Final Dia Mencatat Waktu 11 Detik Untuk Jarak 100 Meter Dan Memecahkan Rekor Dunia Pada Nomor 200 Meter Wilma Membuat Kejutan Dengan Memecahkan Rekor Olimpiade Terdahulu Yaitu 23,2 Detik Media Menjulukinya Lagasele Atau The Tornado Karena Kecepatannya Si Gasele Atau Si Tornado Karena Saking Cepatnya Secara Mencatat Wilma Glodian Randolph Seorang Wadah Kulit Hitam Pertama Yang Pernah Menderita Polio Dan Lumpuh Akhirnya Menjadi Juara Olimpiade Dan Memenangkan Tiga Medali Emas Di Lintasan Lari 100 Meter 200 Meter Dan Estafet 400 Meter Serta Menjadi Wanita Tercepat Di Dunia Di Lintasan Lari Saya Lanjutkan Baca Bukunya Untuk Nanti Setelah Jam 21 Lewat 7 Menit Terima kasih Teman-teman Kita Bertemu Nanti Dan Semangat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus kan Sim Ayah Bacanya bagus Mau baca kak Kamu Ayah Bacakan Buku Sumpah Makan Oke Yatin Tiatu Walang Nasib Semoga Tuhan Selalu Melimbahkan Rahmatnya Padamu Amin Allahumma Amin Yatin Tiatu Besarkan Hatimu Di dalam Mengarungi Hidup yang Penuh Tantangan Sampai Tapan Tuhan 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 Tuhan